Kangen sama ibu bapak? Kamu ya? Iya, lama gak ketemu. Cuman kan saya agak tegas bagaimana? Jangan lihat orang tua nangis gitu loh. Ya iya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semela Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Berita kali ini datang dari Taiwan. Beredar sebuah video TKI asal Jepara dirawat di rumah sakit puli veteran Taiwan. Barangkali ada yang kenal beliau sangat membutuhkan bantuan. Diunggah dari salah satu akun Facebook Zakir Encus. Barangkali ada saudaranya mas ini di sini. Mas ini sangat membutuhkan bantuan. Kepalanya banyak bekas luka operasi karena pernah terjadi. Dan Ling Long, dia salah satu anak kaburan yang pernah bekerja di Kausiung. Sekarang berada di rumah sakit Long Ming Iyen Puli, Nantau. Lima menit dari rumahku. Dia kelaparan gak ada yang jaga. Katanya masih berasal dari Jepara. Silahkan di-share guys. Jadi masnya ini berasal dari Jepara. Dan beliau ini sekarang berada di rumah sakit Puli, Nantau ya. Mungkin bagi teman-teman yang kenal dengan beliau bisa menjenguk atau mungkin membantu beliau. Kasian karena beliau katanya gak ada yang jaga. Bahkan untuk membeli sesuatu atau membeli makanan pun tidak bisa. Ya itu tadi dikarenakan gak ada yang jaga. Dan dia memang sangat-sangat membutuhkan bantuan untuk sekarang ini. Nah kenapa sih gak ada yang menolong atau gak ada yang bertanggung jawab tentang hal ini. Dikarenakan beliau adalah TKI kaburan. Dimana kita tahu ya kalau TKI kaburan itu untuk mendapatkan keringanan dalam biaya. Atau mungkin untuk meminta bantuan sama agensi itu memang tidak bisa atau mungkin sulit seperti itu guys. Karena hak-hak di Taiwan itu sudah dihapus atau tidak ada lagi guys. Oke sekarang kita langsung simak videonya. Kamu itu ya? Kamu kangen sama ibu bapak? Kamu ya? Iya. Lama gak ketemu sih saya disini udah. Ya dia tahu kan kamu lagi sakit? Tahu. Dari Indonesia udah tahu. Kalau saya masih rumah sakit kecil ini pasti dirasa. Cuman kan saya gak TKI sebagai anak gitu. Jangan lihat orang tua nangis gitu loh mas. Ya iya. Semangat maya semangat. Kalau lihat anaknya posisinya kerja kan senang orang tua. Kalau dia rumah sakit kan tanpa sedih. Dari kecil. Saya kan dari kecil nge-repotin orang tua gitu loh bapak. Maksud saya tuh. Kalau lihat saya lagi sehat kan. Orang tua nge-repotin orang tua semangat. Lihatlah ya. Ya udah jangan nangis ya. Jangan nangis. Sabar aja sabar. Yang penting kamu makan yang banyak cepat sembuh. Tadi kan terkeser di Facebook. Barengkali kan ada teman-teman yang bisa bantu. Ntar insya Allah ada yang bantu. Ya saya ngarepin doanya dari teman-teman aja. Iya. Juga cepat sembuh. Gak marah kan kamu tadi itu di upload di Facebook kan? Enggak. Yaudah jangan nangis ya. Kamu makan biar ada tenaganya. Tapi ingat ya. Kamu jangan berdiri sendiri. Ntar jatuh lagi saya tadi. Ya. Ntar aku naik dulu. Sebentar 10 menit. 15 menit aku turun lagi ya. Ya. Kamu makan dulu ya. Kalau Ada agak deketan. Dewes. Kayak gini. Bisa ya? Boleh. Ini masih panas pelan-pelan. Ini ya tisunya ya. Makanya dia kadang-kadang ngomongnya itu. Itu kepalanya udah bekas operasian. Kata susternya itu. Di dalamnya ada pembakuan, darah. Makanya dia kadang-kadang ngomongnya itu. Ngomongnya ngelantur gitu. Tidak jelas. Pandangannya dia juga udah kabur. Kemarin bilang mau dikasih. Saya pelindung. Kepalaku. Kalau besok mau pulang. Gitu loh. Bayar berapa ya? 5 juta apa-apa. Saya di rumah sakit. Kamu kenapa katanya? Saya sakitnya disitu. Sampai orang tua saya nangis. Pertama lihat orang tua. Kalau dia nangis. Dia cahat. Hadanya kayak gitu. Ya Allah. Kalau begitu saja. Gitu loh. Lalu terus. Terus. Kamu di rumah sakit Taichung Nanto itu yang bayar administrasi siapa? Tidak tahu. Ya Allah. Ada yang ngurus orang Taiwan lah teman aku. Bantu-bantu dia. Dia baik lah. Bantu-bantu semua. Kamu makan biar ada tenaganya. Tapi ingat ya. Kamu jangan berdiri sendiri. Ntar jatuh lagi ya tadi. Ntar aku naik dulu sebentar. 10 menit, 15 menit. Aku turun lagi ya. Kamu makan dulu ya. Kalau. Hah? Agak deketan. Kayak gini. Bisa ya? Boleh. Ini. Masih panas pelan-pelan. Ini sisunya ya. Nah sebetulnya video ini sudah di-share beberapa kali. Ada salah satunya adalah akun Facebooknya Cincin. Dan beliau berkata siapa yang kenal lor. Ini ngomongnya orang Jepara, Jawa Tengah. Posisi sekarang ada di rumah sakit pulih veteran. Dia sakit agak lupa ingatan. Dia pengen pulang. Jadi kronologinya tuh begini guys. Mas ini adalah seorang TKI ilegal. Beliau bekerja di Kaohsiung. Dan beliau itu terlibat salah satu cekcok. Atau mungkin perselisian dengan sahabatnya. Atau dengan teman-temannya. Dan disitu ada terjadi sedikit pertengkaran dan pergulat. Yang menyebabkan beliau ini kepalanya sakit. Dan harus dioperasi ya guys. Kita bisa melihat disini ada bekas operasi disitu. Nah kata dokter karena sakit di kepalanya. Inilah yang menyebabkan mas ini agak sedikit hilang ingatan guys. Jadi kalau misalkan ditanya. Ya kalau ditanya untuk sekarang dan besok itu sudah berbeda. Kata-katanya itu udah gak sama begitu. Jadi ya itu mungkin yang menyebabkan beliau ini seperti linglung atau hilang ingatan. Ya karena kepalanya agak sakit. Dan disitu ada pembekuan darah. Dan alhamdulillah sih sudah dioperasi. Dan operasinya sudah berjalan dengan lancar. Tapi beliau bilang bahwa selama disitu gak ada yang menjenguk. Bahkan dia katanya lapar kelaparan gitu. Gak ada teman atau siapapun yang menjenguk seperti itu guys. Ya ada juga sih yang berkomentar. Kenapa? Kenapa gak meminta bantuan sama agensi? Ya karena beliau ini kaburan guys. Sehingga tidak ada agensi yang mau bertanggung jawab atau menolong seperti itu. Bahkan untuk majikannya pun gak tahu. Karena dia itu kan kaburan. Jadi bekerjanya itu ya dari tempat satu ke tempat yang lain. Tidak menetap seperti itu. Nah beliau juga berpesan bagi teman-teman yang masih resmi. Kalau mau kabur itu harus dipikir-pikir dulu. Karena kita tidak tahu ya kalau kaburan itu jika sakit. Atau kita terkena masalah itu susah untuk bisa mendapatkan bantuan guys. Dan dia juga berharap semoga saja bisa secepatnya pulang. Ke Indonesia. Dia tidak meminta apapun. Dia ingin cepat pulang. Agar bisa bertemu dan berkumpul dengan keluarganya. Karena beliau ini sudah lama guys. Di Taiwan sudah 7 tahun. Dan beliau tidak pernah pulang sama sekali. Beliau juga bilang katanya tidak tega ya. Melihat orang tuanya nangis saat telepon gitu. Karena melihat keadanya masnya seperti ini. Dan saat ditelepon orang tuanya itu nangis gitu. Dan keluarganya juga berharap. Semoga masnya itu bisa secepatnya pulang ke Indonesia. Minta doanya ya guys. Semoga saja beliau bisa cepat sembuh. Dan semoga saja proses kepulangannya bisa berjalan dengan lancar ya. Nah dari kejadian ini kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran ya. Bahwa dimanapun kita berada kita itu harus selalu jaga kesehatan. Dan jauhi permusuhan dengan siapapun. Karena kita tahu disini kita hanya menumpang. Kita di luar kira hanya menumpang. Sehingga ya kita sebisa mungkin jangan sampai terlibat dengan persoalan perkelahian seperti ini. Karena itu akan merugikan diri sendiri. Apalagi kalau statusnya kaburan itu susah. Kita untuk bisa mendapatkan pertolongan atau bantuan atau keadilan seperti itu. Ya kita doakan saja. Pokoknya kita doakan yang terbaik buat beliau ya. Semoga saja beliau cepat pulang. Dan semoga saja sakitnya cepat sembuh seperti itu guys ya. Saya doakan semua TKI atau TKW dimanapun berada. Semoga saja selalu dalam lindungan Allah SWT. Dijauhkan dari segala macam musibah. Dijauhkan dari orang-orang jahat. Dijauhkan dari segala macam penyakit. Dan semoga saja sehat selalu. Sukses selalu. Dan dapat pulang dengan membawa keberhasilan. Nah itu tadi ya guys berita dari saya. Semoga saja bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa pula klik tombol lonceng ya. Agar bisa tahu video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sub indo by broth3rmax